Intro Halo sahabat PU kembali di channel Nogoro PU Channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah Semangat membangun Untuk para sahabat PU semua Nah di depan ini terdapat dua hasil acian kami ya Yang warnanya berbeda Yang warnanya Abu tua Ada yang warnanya Abu muda Nah apa bedanya dari kedua material acian ini sahabat PU Kenapa yang warna abu tua ini Kita letakkan di Sudut-sudut seperti ini Kemudian yang abu muda ini kita letakkan di Area yang memiliki luasan lebar Terluas seperti ini Kita akan bahas pada kesempatan kali ini Sahabat PU selamat menyaksikan Oke jadi untuk material acian ya di proyek ini kami pakai dua jenis material Yang pertama yang untuk area-area luas seperti ini itu kita pakai skim wall yang mereknya adalah GU700 sahabat PU Itu adalah sebuah material itu adalah sebuah material skim wall yang minim keretakan ya jadi kalau kita lihat aciannya itu gak ada keretakan karena memang masalah klasik walaupun sebenarnya hal yang biasa ya dan bisa dipastikan akan ada keretakan di titik tembok Dulu orang ngaji itu pakai acian semen hitam biasa ya namun kendala yang sering terjadi yang saya anggap hal yang biasa tadi adalah dia gampang retak gitu loh tadi ada retak-retak rambut yang sebenarnya keretakan tersebut itu bisa ditutup nanti dengan cat dasar dengan diplamir dulu gitu ya Namun seiring berjalannya waktu itu banyak pabrikan semen yang berinisiasi untuk membuat sebuah material acian yang tidak menimbulkan keretakan rambut sahabat PU Di lapangan biasa disebut dengan skim wall atau material khusus buat acian dia cenderung lebih lunak seperti ini cocok nih untuk diletakkan di area-area lebar seperti ini Namun karena dia lunak ya dia elastis gitu maka nggak cocok kalau diletakkan di sudutan-sudutan seperti ini Maka akan gampang gumpil ya akan gampang gumpil kalau di kena tekanan seperti itu Maka untuk skim wallnya itu kita tidak letakkan di area sudutan sama PU Jadi untuk area sudutannya ini kita malah justru pakai semen hitam biasa karena dia lebih kuat Material semen biasa itu lebih kuat namun memang keras Jadi ini namanya juga material struktur ya semen tersebut kan dipakai untuk ngecor juga untuk peleseran juga Namun orang dulu ngaci juga pakai acian semen hitam biasa itu ya nggak masalah sahabat PU Sekalipun muncul keretakan rambut itu juga bisa ditutupkan dengan cat dasar atau dengan pamir atau dengan sealer gitu Namun karena sekarang sudah zaman ini sudah berubah ya maka muncul skim wall yaudah Kita kombinasi saja antara skim wall dengan semen hitam biasa Karena kalau yang skim wall ini kita taruh disini gampang gumpil Namun kalau semen hitam biasa ini kita taruh di area yang tengah itu akan gampang retak Ya makanya kita pakai dua-duanya gitu sahabat PU Nah ini untuk kepentingan jendela Kepentingan jendela Nanti dua warna ini nanti akan ketutup kalau sudah dicat ya Nah material GO700 nya adalah ini Ini bukan endorse sahabat PU Nah kebetulan aja kami pakai ini ya Di pasaran banyak Nggak cuma Global Union yang jual Ada MU Ada AM DryMix Ada Mix Dan lain sebagainya Nggak ada salahnya juga sih Jadi saya jelaskan untuk Global Union Ini merupakan campuran semen Filler dan aditif Yang dikemas dalam bentuk bubuk Jadi isinya bubuk kayak semen biasa gitu Jadi cukup ditawa air untuk penggunaannya Ini ada warnanya juga nih Dia warnanya abu-abu muda Mau untuk acian expose juga cocok Di konsep rumah industrial Yang tidak pakai di cat Bisa pakai semen acian ini Sahabat PU Kemudian Yang penting aja yang saya sebutkan Nah ini untuk kebutuhan airnya Itu 10 sampai 11 liter Satu saknya ya Satu sak ini 40 kilo 40 kilo Ini butuh air 10 sampai 11 liter Untuk pengadukannya Cara pakenya seperti biasa Cara pakenya Ditambahkan air Kemudian di Aduk Kalau porsinya sedikit Bisa pakai Cetok Kalau porsinya banyak Bisa manfaatkan Bor Kemudian dipasang Pakai mata bor mixer ya Sahabat PU Atau belilah Beli alat untuk mixer itu sendiri Khusus untuk pengadukan Ini GU700 Material skim wall Kita tak jarang juga kok mencampur Antara material Semen skim wall ini Dengan semen hitam biasa Di area-area tertentu Sesuai dengan pengalaman ya Pastinya Kita harus mencampur Kapan kita harus Memisahkan kedua material Yang berbeda Ya gitu Kalau untuk semen Hitam biasanya ya Pakai Semen gresik Semen tiga roda Juga bagus Sahabat PU Ya standar-standar saja Yang penting Standar nasional Indonesia ya Atau ada label SNI Nah itu saja Yang dapat saya bagikan Pada kesempatan kali ini Material skim wall Semen hitam Yang kegunaannya untuk Acian rumah tinggal Ini kalau mau di expose Gini aja juga bagus Bagi yang suka Exposan Natural Itu juga bagus Baik kita ketemu Pada bahasan berikutnya Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax